Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Dimanapun semua Anda berada Nah disini kita ada Satu unit mesin Ini mesin Push one ya teman-teman Ini mesin push one Yang mau saya rubah menjadi Kopling manual Ini masih menggunakan Kopling otomatis Atau kampas ganda Atau dibilang juga dengan Kampas sentripugal Nah Sebelum saya Apa namanya Ngobrol lebih jauh Ini saya mau sedikit Jelaskan bagaimana cara kerjanya Kampas Kopling ganda Yang nantinya akan saya rubah Menjadi kopling manual Nah begini teman-teman Kalau Kopling ganda Atau Kopling otomatis Perbedaannya disini teman-teman Disini ada Kampas gandanya Nah ini Cara kerjanya Saat mesin hidup Disini ya teman-teman Saat keras muter ini Saat begini Keras muter ya Saat keras muter Di RPM 1000-1500 itu Ini kampas gandanya Ini belum megar Ketika di atas 2000 RPM Ini Kampas gandanya Mulai megar Kampas gandanya Megar ini Dan nyakut Mangkok ganda ini Setelah Nyakut Mangkok ganda Terus diteruskan Ke kampas kopling Eh gear kopling Lalu kampas kopling Terus Larinya ke gigi Rasio Nah begitu Teman-teman Sedikit cara kerjanya Karena Push one Kebanyakan ini Keluhannya Kalau masih menggunakan Kopling manual Eh kopling manual Kopling otomatis Atau Kopling ganda Ini Biasanya Larinya itu Agak Ngeden Gitu Larinya agak Ngeden Nah kenapa ini Makanya dirubah Menjadi Kopling manual Nah bagaimana Caranya untuk Membuat Kopling ini Atau kampas ganda ini Biar gak One way Atau muter Searah kayak gini Saya akan Sedikit berbagi Cara Mematikan Gear Gear depan Eh maksud saya Bukan gear depan Mematikan Apa namanya Ganda depan Ganda depan Supaya Mati Karena Kalau motor lagi Ini Ininya gak Muter teman-teman Jadi Tengah Langsung Keras Langsung muter Saya akan Sedikit berbagi Caranya Mematikan Kopling Atau mematikan Ganda Dengan Sedikit Biaya Kalau gak Ya Gak pakai Biaya Teman-teman Karena kita Pakai Barang bekas Yang kita Ambil Di bengkel Yaitu Sampah-sampah Di bengkel Apakah itu Ini Teman-teman Cukup pakai Ini Cukup pakai Ini Nanti Gandanya Depan Ini Bisa Mati Karena Kalau Kopling Otomatis Ini Muter Teman-teman Ini Muter Tapi Kalau Kita Mau Rubah Menjadi Kopling Manual Ini Harus Mati Mati Antara Lonceng Sama Keras Teman-teman Nah Ini Kan Keras Nya Gak Muter Waktu Ininya Muter Waktu Ininya Muter Kampas Ganda Kampas Ganda Kampas Ganda Sama Keras Gak Muter Makanya Kita Rubah Menjadi Kampas Menjadi Kopling Manual Biar Larinya Agak Enak Enggak Ngeden Karena Posuan Kebanyakan Menggunakan Kopling Otomatis Itu Larinya Ngeden Oke Bagaimana Caranya Untuk Merubah Cukup Simple Saja Caranya Untuk Merubah Ini Teman-teman Biar Mati Ya Kalau Dibikin Manual Nah Ini Gak Boleh Kayak Gini Teman-teman Harus Sininya Muter Ininya Muter Ya Kerasnya Harus Muter Gak Seperti Ini Kopling Muter Tapi Kerasnya Gak Muter Karena Ini Sistem One Way Atau Searah Caranya Sangat Mudah Teman-teman Kita Cobot Ya Kita Terus Ya Ini Kampas Gendanya Kita Lepas Ya Ini Satu Set Gak Kepakai Ya Ini Gak Kita Pakai Terus Ini Jaleman Yang Disini Otomatis Yang Disini Atau Bentengan Kopling Disini Kita Copot Kita Copot Saja Yang Penting Ring Disini Masih Ada Teman-teman Ini Ring Disini Masih Ada Kalau Ring Disini Gak Ada Nye Plos Ininya Bos Bos Ininya Oke Saya Kasih Tahu Atau Saya Sedikit Berbagi Bagaimana Cara Merubah Copling Otomatis Menjadi Copling Manual Nah Ini Nah Ini Kita Pasang Terus Ini Kita Pasang Ini Ini Masih Muter Teman-teman Tapi Kerasnya Tidak Muter Nah Ini Kita Kasih Gear Kita Kasih Gear Depan Punya Yamaha Jangan Punya Honda Kalau Honda Intinya Kecil Kita Kasih Punya Yamaha Punya Vega Punya Post One Punya VCR Punya Alpha Sama Nah Ini Cukup Kita Pasang Disini Terus Kita Mur Sudah Teman-teman Sudah Mati Ini Ya Kan Kerasnya Ikut Muter Ini Nantinya Akan Saya Pasang Pak Kopling VCR Ya Teman-teman Ini Cara Saya Merubah Kopling Otomatis Menjadi Kopling Manual Di Yamaha Post One Ya Sudah Begini Teman-teman Ini Sudah Tidak Ngaruh Apa-apa Suara Mesin Halus Tidak Krotok Tidak Ngur Ngur Tapi Kalau Kita Bikin Jedek Kalau Kita Bikin Jedek Biasanya Bunyi Ngur Ngur Tapi Kalau Kayak Gini Saya Jamin Nggak Bunyi Ngur Ngur Dan Mesin Pun Masih Halus Nah Ini Saya Tambahkan Gear Ini Tok Kencengin Sekolah Tenaga Sudah Sudah Mati Ini Teman-teman Tapi Teman-teman Kalau Masih Ragu Sampai Bisa Las Bagian Sininya Sampai Bisa Las Ini Teman-teman Di Cuaan Ini Ini Cuaan Gear Terus Ini Kan Lonseng Nah Ini Nah Ini Sampai Las Sampai Ini Sampai Ini Kalau Sampai Masih Ragu Ini Kita Las Kita Matikan Sini Sama Sini Dua Titik Kalau Tiga Titik Udah Teman-teman Mati Sudah Nggak Bakalan Ngelos Lagi Ini Ya Cukup Modal Gear Depan Bekas Untuk Mematikan Kopling Ganda Hanya Hanya Gear Depan Bekas Ini Sudah Langsung Mati Ya Udah Nggak Berputar One way Lagi Laininya Kita Simpan Saja Barangkali Nanti Mau Dibalikin Lagi Ke Standarnya Tapi Kayaknya Orang Udah Bikin Kopling Manual Bikin Kayak Gini Ngeden Ngeden Nggak Mau Ya Kalau Nggak Bisa Kita Jual Lagi Oke Sampai Disini Dulu Teman-teman Sedikit Berbagi Cara Mematikan Kopling Ganda Atau Kopling Otomatis Menjadi Kopling Manual Di Yamaha Yamaha Posuan Ini Posuan Teman-teman Untuk Teman-teman Yang baru Menemukan Channel Saya Monggo Silahkan Subscribe Yang sudah Subscribe Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima Kasih Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Saya Dari Komar Motor Sedikit Berbagi Karena Ilmu Yang kita Bagikan Itu Kita Tidak Rugi Ya Teman-teman Bahkan Ada Ya Manfaat Walaupun Sedikit Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Walaupun Ilmu Ini Sedikit Sampai Disini Video Dari Saya Dari Komar Motor Untuk Adik-adik Pemula Atau Teman-teman Yang Mau Mencoba Ini Monggo Silahkan Dicoba Ini Cara Lama Ini Sudah Saya Pakai Dari Tahun 2000 Dan Terbukti Motor Saya Tidak Pernah Lelet Untuk Biar Tambah Galak Lagi Ini Pairnya Bisa Diganti Dengan Pair Yang Lebih Keras Punya Semesh Atau Enggak Punya Suzuki Satria F Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Salam Jangan Lupa Jangan Lupa Superman Chester Terima kasih.